salam sejahtera Malaysia dan Yudnadi suara rakyat bergema di channel ini oke tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian pas jangan mimpilah untuk ada Perdana Menteri pas tidak akan ada Perdana Menteri pas tidak akan mampu untuk ada calon sesuai jadi Perdana Menteri jangan mimpi jangan menanam mimpi-mimpi yang tidak logik dan tidak akan berlaku itu hanya nanti jadi bahan lawak jenaka bahan yang lucu-lucu nah itu kata-kata saya dibrahim bekas Menteri Undang-Undang Malaysia yang memberikan komen tentang komen atau kenyataan daripada Mursidul Ampas daripada MP Jasin kalau saya tidak silap daripada Mursidul Ampas dia kata pas yang patut memimpin Perikatan Nasional dan Perdana Menteri bukan 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 Muhyiddin Yasin saya agak setuju saya agak setuju dengan komen daripada Zaid Ibrahim memang komen daripada ulasan daripada Zaid Ibrahim amat-amat berfakta betul dan tepat menurut Zaid Ibrahim selagi pas senang saja yang susah dia tidak berani buat dia hanya dapat fokus berani lawan judi Fody dia berani lawan kedai urut dia berani lawan apa itu panggung wayang yang tidak lampu dia berani lawan kedai-kedai judi nah itu saja dia berani lawan tapi dia tidak berani betul-betul lawan untuk orang-orang yang makan rasuah pemimpin-pemimpin kerajaan yang makan rasuah nah tidak berani dia hanya berani berjihad kepada benda yang senang tapi dia berani berjihad untuk melawan rasuah nah jadi menurut Zaid Ibrahim setakat ini tidak ada individu di dalam pas yang dapat melakukan itu nah jadi pas hanya dapat bermimpi-mimpilah bermimpi-mimpi yang tidak logik mimpilah teruslah bermimpi bahwa kamu akan ada pendana menteri tapi tidak akan jadi kenyataan selain daripada itu Zaid Ibrahim kata pas ini pas ini hanya pandai hanya pandai hanya pandai apa itu memikat memikat orang-orang Islam orang-orang Melayu yang ada di negeri utara di Gedar di Kelantan di Terengganu di Perlis itu saja menangkallah orang-orang Melayu Islam di negeri-negeri yang lain terutamanya di Selatan Tanah Air mereka tidak mampu untuk buat begitu sebab orang-orang di sana pikirannya lebih educated tidak mudah untuk dipengaruhi dengan benda-benda yang tidak logik tidak mudah dipengaruhi dengan dakya-dakya dalil-dalil yang tidak logik terutamanya dalil-dalil yang engkau buat boleh orang lain buat tak boleh macam begitu kalau orang buat rasuah engkau buat sedekah contoh begitu jadi saya setujulah dengan Zaid Ibrahim selagi pas tidak berubah selagi pas tidak berubah selagi itu dia tidak akan mampu jadi Perdana Menteri bagaimana dia mau jadi Perdana Menteri kalau dia tidak akan cukup nombor pun digabungkan semua Kelantan Terengganu Perlis dan Kedah gabung semua pun tidak cukup juga untuk jadi Perdana Menteri tidak tidak cukup juga baru berapa tidak cukup juga jadi tidak akan mau tidak mau mereka terpaksa juga bergabung bersatu 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 senang bersatu senang dia akan cakap oke kalau mau bergabung dengan kami dalam Perikatan Nasional kami mau Perdana Menteri nah mau cakap apa-apa mau mau indah-indah nah itu saja oke so saya setuju saya risau sejak lama-lama bersatu ini akan bubar bersatu ini akan bubar terpaksa bubar kerana tidak ada kesepakatan lagi tidak ada lagi kerjasama bubar sejalah jadilah macam muhafakat Nasional 2.0 oke apa komen anda dan di suara rakyat bagaimana di channel ini tinggalkan komen anda kita jumpa lagi selamat hari Sabtu sekali lagi kepada tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian saya ingin ucapkan jutaan terima kasih bilion terima kasih terima kasih kepada anda semua terima kasih kepada anda semua saya doakan bagi anda yang sudah bersama-sama dalam channel ini yang sudah tekan butang subscribe terima kasih bilion terima kasih saya ucapkan bagi yang belum saya mohon untuk tekan butang subscribe like dan share supaya anda dapat berita-berita ulasan ulasan-ulasan daripada channel ini ok terima kasih kepada anda semua saya doakan Tuhan memberkati anda semua ok tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian persoalan ketua menteri selalu muncul persoalan sekarang ini yang paling hangat tentang TYT pula sampai ada gerakan entah betul entah tidak ada gerakan di dalam muasif gerakan menolak Musa Aman daripada menjadi TYT Sabah dari mana dapat tahu TYT Sabah bakal TYT Sabah Musa Aman pun tidak tahu tapi betul-betul tular di whatsapp ini sekarang Musa Aman ditolak ditolak habis-habisan oleh rakyat oleh pemain-pemain politik di Sabah untuk daripada menjadi TYT Sabah tapi menariknya menariknya baru saya sisikan juga tangkap layar ada seorang pengomen ada seorang komen di dalam channel saya yang kata bukan Pairinkah bukan Musa Aman bukan Haji tapi ini pertama kali saya nampak ada orang komen kasihlah si Bung Mokhtar kasihlah Bung Mokhtar untuk jadi TYT Sabah oke juga ini permainan politik yang cukup bagus ini satu percaturan politik yang cukup bagus satu percaturan politik yang masuk akal satu percaturan politik yang pada saya juga boleh diterima sebab semua orang perlu mencaturkan siapa ini siapa ini siapa ini sebab bukan semua orang boleh jadi ketua menteri walaupun semua orang mungkin mau jadi ketua menteri semua ahli parti mau tengok dia punya bos jadi ketua menteri semua akar umbi mau tengok dia jadi ketua menteri tapi bukan semua orang boleh jadi ketua menteri jadi kalau Bung Mokhtar jadi katakan dia jadi ketua menteri dan mereka contoh saja contoh contohnya bergabung lah bergabung warisan dengan BN UMNO bergabung warisan BN UMNO jadi Syafi Afdal boleh jadi ketua menteri kemudian Bung Mokhtar boleh jadi TYT itu satu percaturan yang cukup bagus itulah kebaikan dia bila tidak banyak gabungan senang sikit fikir jadi siapa timbalan ketua menteri itu seterusnya akan dibincangkan lah ok jadi persoalannya ialah mahukah rakyat Sabah kalau Bung Mokhtar jadi TYT Sabah begitulah daripada adun daripada MP turn to TYT adakah aura aura Bung Mokhtar menjadi TYT sebab TYT Sabah selalunya seorang yang low profile seorang yang tidak terlalu terlalu sangat menunjuk tidak terlalu sangat menunjuk malah dia agak pendiam dan tidak banyak keluar di media sosial dan sebagainya tapi Bung Mokhtar ini memang sudah terkenal memang sudah terkenal dia punya profile dia bukan low profile ini dia memang sangat-sangat terkenal sesuai atau tidak tidak saya pengen tahu sehingga dia dicuba menjadi TYT jadi kalau dia jadi TYT pada pendapat saya sendiri ini saya sendiri punya pendapat tidak ada masalah untuk saya sekiranya dia jadi TYT tidak ada juga masalah untuk dia jadi TYT tetapi yang menjadi persoalan dia ialah tentang dia punya kes makamah kes makamah dia yang dia baru saja suruh dibela diri ini yang menjadi penghalang besar bagi Bung Mokhtar untuk dicalonkan untuk apa-apa jawatanlah termasuklah jawatan Kota Menteri atau TYT jadi semua benda dia oke kecuali yang dia tidak oke adalah karena dia ada kes makamah itu saja yang dia tidak oke dan ini bukan satu perkara yang kecil tapi satu perkara yang cukup besar satu perkara halangan yang cukup besar daripada dia menjadi TYT atau Kota Menteri Sabah jadi saya pikir semua peluang dia ada kecuali yang menghalang dia adalah dia punya kes makamah ini jadi untuk dia menjadi TYT pada pendapat saya dia punya keberangkalian untuk jadi TYT itu sangat-sangat kecil begitu juga untuk menjadi Ketua Menteri sangat-sangat kecil kerana dia ada kes makamah pastinya semua pemimpin-pemimpin politik akan melihat itu sebagai satu satu justification satu satu apa itu penilaian untuk sama ada dia layang atau tidak menjadi Ketua Menteri atau TYT Sabah itu pendapat saya bagaimana pendapat anda Denyut Nadi Suara Rakyat berkembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share Malaysia yang kita punya cinta Malaysia aku kita jaga kita bye-bye